Baik, saya akan coba mempresentasikan pekerjaan saya pada mata kuliah pengindahan jauh biologi. Jadi saya mengambil tema mengenai identifikasi perubahan morfologi puncak Gunung Semiru Preode 2020. Anda pun kerangka presentasinya adalah pendahuluan, citra nasar 1901, metode analisis, hasil dan pembalasan, kemudian kesimpulan. Pendahuluan ini awali dengan mengenai sedikit tata belakangan dari aspek geologi dari Gunung Semiru berdasarkan tulisan dari Solihin 2012 bahwa Gunung Semiru merupakan bagian dari berjadat perumur Tenggir Semiru. Kemudian merupakan Gunung Apistrato. Dan kuluk Semiru itu sendiri terpanggap Semiru Tua perumur Pleistocene di bagian utara dan Semiru Muda di bagian selatan. Komposisi produk erupsinya basaltik hingga basal antisitik didominasi oleh erupsi pusat menurut sudah di jaya tahun 1996. Kemudian saat ini status levelnya adalah siaga. Kekitan erupsi sekarang berpusat pada Kawa Jiong Rengseloko dengan bukaan ke arah Tenggara. Perumur diaktif terakhir menurut dari tahun 2012 hingga sekarang. Ini adalah peta kawasan rawan bencananya. Potensi bahayanya itu berupa lanturan batu. Kemudian ancaman aliran lava dan aliran awan panas. Serta dapat juga terjadi aliran lahar. Pada daerah aliran sungai berhubung di daerah puncak. Ini adalah sejarah dari erupsi-erupsi dari Gunung Sumiru sejak 1913. Saya rangkumkan bahwa aliran piroklastiknya terjadi semenjak 1913 di domenasi ke arah Tenggara dan Selatan dengan pusat erupsinya dari Kawa Jiong Rengseloko. Sering terjadi bahwa aliran piroklastiknya terjadi tanpa awan panas letusan. Terjadi tanpa di awalnya letusan. Kemudian situasi puncak menjadi kunci untuk mengatribu perubahan titik runtuh dan penumpukan material piroklastik dan lava yang kemudian akan runtuh dan membentuk aliran piroklastik. Perubahan arah aliran piroklastik dapat terjadi karena adanya pengendapan material erupsi di sepanjang jalur bukan utama liring yang curam yang terhubung dengan sumai utama. Nah ini citra sentinel 1 beberapa teori mengenai citra sentinel 1 bahwa citra sentinel 1 ini dikeluarkan oleh Eropa dengan satelitnya yang bernama Eropa Copernicus memiliki dua konstelasi satelit yaitu citra 1A dan citra 1B kemudian spektranya adalah C-band kemudian memiliki empat metode mode akuisisi yaitu strip-made mode interferometrik wide-sweat mode kemudian extra-wide-sweat mode dan wave mode dan itu adalah penjelasannya mengenai sapuan lebar sapuannya dengan resolusinya dan gambar kiri bawah ini adalah tabel spesifikasi mengenai satelit sentinel 1 kemudian sebelah kanannya adalah conferen mengenai orbitnya dan lebar sapuan dan resolusinya dan ini ada beberapa level data satelit sentinel 1 kemudian resolusi akusisi level 1 dan skema mengenai citra sentinel 1 satelit pengambilan data satelit sentinel 1 ini adalah metode analysisnya jadi saya menggunakan data sentinel 1 AC Meru periode 2019 dari 2019 Desember hingga Januari 2021 langkah-langkah pekerjaan adalah bahwa setiap periode itu saya ambil pilih beberapa bulan yang dapat mewakili dari setiap tahun dari Desember 2019 hingga Januari 2021 untuk melihat perubahannya langkah-langkahnya saya kerjakan dengan menggunakan aplikasi SNAP yang digahuli dengan kalibrasi kemudian komposit RGB kemudian multilocking kemudian terrain, correction, dan subset langkah-langkah ini sudah dilakukan di beberapa praktikum sebelumnya setelah itu saya akan melakukan analisis situasi kawah dan perubahan arah bukaan dan alirastroplastik nah ini ada hasil pembahasannya bahwa berada 23 Januari 2020 bukaannya itu masih ke arah selatan kira-kira ke arah kebesubbang dan besuksat ini adalah gambar tampilan dari citra sehar sentinel dan RGB-nya kemudian ini juga Februari 2020 masih nampak bahwa bukaannya masih mendominasi ke arah selatan dan ini April 2020 bukaan ke selatan itu sudah mulai menutupi seperti pada gambar ini sudah mulai tertutupi dinding yang ke arah selatan itu mulai tertutupi oleh material-material ketusan nah ini Mei 2020 juga sudah sedikit mulai terbuka sedikit mulai terbuka tapi masih menutup dominan masih menutup di ke arah selatan kemudian pada Juli 2020 kita bisa melihat disini ini bukaannya sudah mulai terbuka sedikit mulai terbuka ke arah ke arah besukubukan tapi di hulunya ini masih sedikit masih terbuka sedikit nah ini September 2020 kita lihat disini sudah mulai lebar bukaannya ke arah kebukan mulai terhubung kemudian November 2020 sudah jelas sekali disini bahwa bukaannya sudah semakin lebar dan disini di RGB-nya bukaannya ke selatan sudah tertutup dan disini bukaan ke besukubukannya sudah mulai sudah mulai terhubung ini hasil dari setelah erupsi setelah erupsi 2 Desember 2020 citranya pada 12 Desember 2020 kita melihat bahwa semakin jelas bentukan landaannya ke arah besukubukan oke bahwa perubahan morfologi puncak kawajan seloko ke arah besukubukan itu sepanjang perjalanan 2020 dimulai sekitar pada bulan Mei dengan mulai tertutupnya jalur ke selatan ke besukubang dan saat nah pada dijul 2020 bukaannya ke besukubukan mulai terbentuk hingga November 2020 semakin lebar ke arah besukubukan dan periode Desember 2020 tepatnya 12 Desember 2020 setelah kejadian aliran provasik 2 Desember 2020 bukaannya makin lebar sehingga potensi bila terjadi erupsi dan aliran provasik semakin dominan ke arah besukubukan kesimpulannya bahwa analisis cita simponel dapat membantu untuk monitoring perubahan kawah dan situasi puncak gunung api dapat membantu menganalisis perubahan dan material erupsi gunung api yang persiwetagiran analisis ini juga perlu didukung dengan monitoring visual maupun pengamatan fotogrametri puncak kawah sekian dan terima kasih